Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Kali ini kita bakalan nyobain game KAIR teman-teman Kita bakal nyobain game kereta api guys Katanya ini game kereta api terrealistis Seroblog guys, game kereta api Indonesia Nih, kita ada di KAI Rancas Garang Wow, mantap nih Untuk grafiknya keren ya Nih, bener-bener realistis banget guys Pas banget sama Pak Sunrise nih Oke, wow ada Pak Polisi juga dong Yaudah yuk kita langsung saja masuk Pak Nah, yang pertama kita bakal kemana nih? Apakah kita harus beli tiket dulu? Oh, kita ikutin yang lain aja nih Pak Kayaknya kita harus kesini nih Nah, sekarang kita belok kesini guys Disini ada tulisannya loket ke depan guys Oke, yuk kita langsung saja ke loketnya Wih, loh Pak Bodong nemu apa ini guys? Dia nemu kucing hitam raksasa Oke, oke, dari sini kita coba jalan lagi Kita coba puter-puter dulu ya Pak Kita sambil cari tiket teman-teman Loh, ada siapa ini? Kenapa ada orang di sini guys? Loh, ini orang apa woy? Loh, nih yang pertama ada ini Mungkin ini tempat, oh tempat roti-roti guys Kenapa mukanya koca banget woy? Maju lagi, disini ada semacam Indomaret Dan ada ini guys Biasanya kalau di stasiun namanya apa teman-teman? CFC ya kalau nggak salah Terus disini ada alat minuman gini Ini cuma pajangan ya Oke Yuk, yuk kita langsung saja tunggu kereta apinya Wow, untuk kereta apinya realistis banget teman-teman Keren banget ya Coba kita lihat pakai free cam teman-teman Wow, mantap banget nih Tuh, untuk kereta apinya benar-benar realistis guys Kita lihat ya bagian dalamnya kayak gimana nih kira-kira Wow, keren banget guys Nanti kita bakal naik ini Kira-kira gimana rasanya ya Disini banyak gerbong teman-teman Jadi kalian nggak mungkin kehabisan tempat duduk guys Tuh, panjang banget sampai depan sana Wow, di bagian depan sana ada kepala kereta apinya Oke, oke Kita tungguin aja ya Biar nggak ketinggalan guys Oke, kita coba jalan-jalan ke bagian belakang sini guys Kita lihat parkirannya kayak gimana nih Wow, di depan sini ada busnya guys Nih, bus apa nih teman-teman? Bagi kalian yang tahu Coba jawab di kolom komentar ya Oke, untuk bagian depannya kayak gini Cuma ada gunung-gunung Dan ada pohon-pohon biasa guys Nggak ada kotanya Coba nanti kita bakal kemana teman-teman Wow, di depan sini ada apa nih guys? Ada patung kereta guys Nih, keretanya dipajang Nih, kereta tua loh teman-teman Oke, ini udah dibuka guys Yuk, langsung saja kita masuk Kita masuk ke yang mana nih? Nah, kita ke sini aja Waduh, tuh, kedorong Wah, jangan sampai ketinggalan ini guys Kamu di mana pak? Nah, jadi ini kita ada di gerbongnya guys Keren banget ya Tuh, dari luar juga kelihatan Wih, mantap ini Oh iya, aku ini naik di kelas Ekonomi ya teman-teman Soalnya kita cari yang gratisan guys Ada juga kelas yang eksekutif guys Tapi kalau yang kelas eksekutif itu Bayar 80 robak teman-teman Oke Nah, karena kita kelas ekonomi Jadi duduknya di gerbong Khusus ekonomi teman-teman Tuh, ada tulisannya Ekonomi Wih, mantap nih Rame banget ya di dalam sini Nah, di sini di depan kita ada Mas Rizky Terus di situ ada Junior Pak Bodong Aku Ciko Emir Dan Frezy Oh iya, untuk bagian interior Dari keretanya Kayak gini guys Ini kelas ekonomi Tuh, ada AC-nya Wih, udah ada suara klakson Kereta api guys Oke, kita lihat dari luar aja ya Kita lihat jalannya kayak gimana nih Oh ini nih Udah ada Tanda hijau Berarti udah jalan ya teman-teman Tuh, klaksonnya udah dipunyiin Wih, keren banget teman-teman Nih, keretanya udah mulai jalan Mantap ini Wih, kita bakalan naik kereta Di game Roblox guys Kita akan berhenti di Subrakantah guys Oke, mulai belok ini guys Wih, suaranya juga realistis banget loh Wih, mantap ini Wow, di sini kita melewati Perlintasan kereta api teman-teman Keren ya Nih, kita lihat dari belakang Wih, ini jumlah gerbongnya ada berapa guys Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gerbong Keren ya Tuh, kita melewati samping rumah-rumah Oke, kita bakal lihat dari bagian dalam guys Kira-kira rasanya gimana nih Tuh, di bagian kanan kita ada rumah-rumah Dan Ini kita bakalan melewati sebuah jembatan guys Keren banget nih Jembatannya ciri khas kayak di Indonesia guys Tuh, bawahnya ada sungai ya Warnanya coklat teman-teman Nah ini perjalanan masih lanjut terus ya guys Kita melewati tengah-tengah hutan Waduh, silau banget deh ini Kita lihat dari luar aja ya teman-teman Biar lebih jelas Lalu nih guys Di bagian kanan kita ada persawahan teman-teman Nah, kalau naik kereta kayak gini Aku jadi keinget guys Aku pernah naik kereta Pramek Siapa yang tahu Pramek teman-teman Pramek itu kereta yang biasanya jurusan Solo Jogja guys Bagi kalian yang pernah naik Coba jawab di kolom komentar teman-teman Nah, disini kita sampai di Banyu Urib teman-teman Siapa yang tahu daerah Banyu Urib Nah, ini kita coba lihat dari atas aja ya guys Karena aku sekalian mau bikin sinematik Nih, wow Keren banget Keretanya panjang ya guys Wow, di depan sini ada rail putus guys Loh, kenapa jadi oleng semua woy Wah, gimana ini Coba kita lihat dari bagian dalam ya Waduh, guys Kita ada di mana woy Waduh, di depanku ada pohon ini guys Wah Nah, ini keretanya anjlok ya Soalnya railnya putus guys Waduh, nggak kelihatan apa-apa nih dari bagian dalam Tuh, cuma ada pohon teman-teman Kita lihat dari bagian luar aja nih Wow, ternyata parah banget dong Tuh, bagian kepala keretanya sampai miring guys Sampai copot dari railnya Kita lihat gerbong belakang apakah aman Oh, gerbong belakang malah aman guys Tuh, yang paling belakang nggak keluar dari rail Ini gerbongku nomor 2 dari bagian depan guys Nah, ini gerbongku yang ini Wah, pas banget Aku kena pohon teman-teman Loh, kita diapain ini guys Kenapa jadi nggak ada gerbongnya guys Waduh, kita disuruh jalan kaki nih pak Oh, tuh, tuh Ada gerbongnya lagi di bagian belakang Oke, kita langsung saja ke sana Oh, di sini nggak bisa lompat guys Kita cuma bisa jalan aja Lari juga nggak bisa teman-teman Oh, nih, udah disediain tangga guys Oke, kita langsung saja masuk Wih, mantap banget nih Loh, loh, di bagian sini rame banget ternyata guys Oke, oke, kita duduk di sini aja ya Nah, ini kita coba duduk di tengah guys Rasanya gimana nih Loh, di depan kita ada pak Halo pak Pak Untuk suasana gerbong satu langsung penuh guys Wih, penuh banget Loh, ada api biru juga guys Oh, di sini kepala keretanya mundur lagi teman-teman Ini bakalan disambungin sama gerbongnya Kira-kira gimana nih prosesnya Tuh, sambungannya kayak gini ya Wih, ada petugasnya juga guys Nah, ini gerbongnya udah nyambung sama kepala keretanya guys Tuh, kita lihat bagian depan Rail bolongnya tadi masih ada apa nggak Oh, udah dihilangin guys Langsung dibenerin sama petugasnya Mantap ini Wih, ini ada tulisan apa nih guys Kereta api Watu Jaya Rancas Garang Mergangsaan Wih Oh, jadi nama kereta apinya ini adalah Watu Jaya teman-teman Nah, kalau dari luar keretanya kayak gini guys Wih, panjang ya Oh, gerbongnya sekarang berkurang Cuman jadi 5 gerbong guys Oke, akhirnya kita sampai di stasiun Terakhir guys Nih, stasiunnya adalah Ini yang dikasih tau tadi Namanya stasiun Sukabranta Wih, udah pada bisa turun tuh guys Oke, kita ikut turun aja Wuh, udah bisa lompat Yo, Pak, kita keluar Nah, ini Pak Bodong udah di depan Waduh tuh Oke, kita keluar Satu-satu ya mas Oke, kita keluar guys Nah, ini kita udah keluar dari kereta apinya Mantap ini Ini bener-bener pengalaman yang tidak terlupakan ya Kita naik kereta api realistis di Roblox guys Hehehe, boy Oke, sampai disini dulu keseruan Kita nyobain naik kereta realistis Yang ada di game Roblox guys Mantap banget ya Loh tuh Udah ada klakson keretanya lagi Pasti itu mau berangkat temen-temen Kita cuman sampai stasiun Sukabranta aja ya temen-temen Kapan-kapan kita bakal coba naik lagi guys Tapi kita bakal coba yang Kelas eksekutif Kira-kira gimana rasanya temen-temen Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke, see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax